am dereng-dereng nanti kita makan sama-sama ya 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 gondol aja nggak papa gondola eh sini papa yang anu dulu yang kumisnya ya diem bismillahirrohmanirrohim bayangkan ya 40 tahun loh sub-sub-sub-sub Alhamdulillah Diliputi Covid-19, pandemi Kalau saya diperkenankan Berpesan, tolong jangan Kemana-mana kalau memang tidak manfaat Selalu pakai masker Ikuti terus, patuhin terus Protokol kesehatan, mudah-mudahan Covid-19 ini segera mungkin Diangkat Allah-Allah Hari ini kita di Kecamatan Kalidawir, Tolong Agung Desa mana Bu? Desa Pakgersari Dan Alhamdulillah saya diketemukan Allah-Allah Seorang ibu yang sangat luar biasa Yang nantinya, satu minggu lagi Kita akan ke sini Untuk meliput beliau, khusus Karena menurut saya beliunya Sudah sangat luar biasa Mbak, hari bapaknya itu sakitnya Berapa lama? 10 tahun Terus untuk anaknya? Ini belum Berarti bujang Terus sekarang usianya berapa? 40 Masya Allah berarti Ini mulai kecil sampai sekarang sakit Perkiraan saja umur 50 Terus kenapa kok harus ditaruh di situ? Kenapa kok enggak dibawa ke rumah sakit? Apa alasannya? Ekonomi Atau sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit? Belum pernah Belum pernah? Saya ngamuk-ngamuk Pak Ya Boleh Nah, kalau belum pernah dibawa ke rumah sakit Saya agak lega Berarti penanganannya insya Allah lebih Gampang ya Karena sekali lagi Ucap itu doa Jadi saya berucap mudah-mudahan gampang kok ya Apalagi belum pernah ke rumah sakit Tidak usah lama-lama Kita tangani Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Itu Ini makannya Ini makannya agak telat-telat Ya Benar ya Nah, makannya agak telat-telat Terus kalau dalam Kalau mau BAB berarti di sana Bu ya Langsung disiram gitu ya Kalau BAB kayak apa Bu? Ibu, bapaknya bisa sendiri? Atau harus ada orang yang masuk di bersin? Iya Kalau kakaknya ke sini tuh bersin Terus kakaknya kemana sekarang? Rumahnya ke sana Rumah sendiri Oh berarti ini di sini dia sendirian? Nah, seolah Jadi Jadi Bapak ini Mas ini Karena usianya masih muda Jadi mas ini benar-benar Dia di dalam Apa namanya ya Kerangkeng Kerangkeng bambu ini benar-benar sendirian Karena dia hidup terpisah dengan saudaranya Jadi saudaranya datang ke sini Cuma ngasih makan saja Ya Pak Dikunci gak? Dikembok gak? Waduh Kalau saya mau masuk gimana ya? Tali Tali Kembo ya Ini Nunggu kakaknya aja ya? Oh ini Anuni Ini Ini Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Pak namanya Sinten Alhamdulillah Namanya Sinten jenengan Eh kok mbo Dita kok izinnya Sopo kok mbo Mas Sidi Ini nanti Mas Sidi ini Sebelum dimandiin Kita adanin dulu Telinga kanan kiri Masalahnya Mas Sidi ini ternyata sudah Puluhan tahun Bukan cuma 5 tahun 10 tahun 20 tahun Namun Hampir 40 tahun Dia posisinya ada disini Di dalam sini Dan belum pernah dibawa berubat sama sekali Mas Sidi Sampun ma'am Belum Belum Sudah mandi Dung Nanti disuapin Pak Purnomo mau? Eh Disuapin mau? Mau Mau Di dulang mau ya? Ya Loh kok pegah? Oke Dalam? Baju Apa itu? Oh ma'am dewi Nanti mandi ya Ganti baju ya Nanti ganti baju yang bagus ya Di bapak berubat mau? Mau Di bapak berubat mau ya? Biar cepat sembuh ya Mau 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 Alhamdulillah Karena Bener-bener bapak ini Pak Sidiq ini sakitnya mulai kecil Dan informasi yang kami dapat dari mbaknya tadi hampir 40 tahun bu ya 40 tahun di dalam Ini boleh gak kalau saya sebut kandang ini? Boleh gak ya? Enggak boleh ya? Apa namanya ini? Eh kamar masuk kayak gini Kerangkeng bambu Kerangkeng bambu gitu ya? Boleh ya? Iya Jadi Pak Sidiq ini Insya Allah Mudah-mudahan saya gak salah ngomong 40 tahun ada di kerangkeng bambu Bayangkan Ya Jadi Iya Ini masih bujang Ini nunggu kakaknya ya bu ya? Ini nunggu kakaknya ya bu Ini gemboknya ya? Enggak Sih tak tanya Sampai mau dibuka apa enggak? Enggak Mau dibuka? Enggak Mau dibuka atau di dalam? Dalam Mau dibuka apa di dalam saja? Enggak saja Sampai mau keluar enggak? Enggak Enggak mau keluar? Enggak Berarti gak usah dibuka ya? Enggak Mau dibuka apa enggak? Enggak Enggak Mau dimaniin enggak gitu? Iya Atau Kita bawa makanan enggak ya? Enggak Ambil makanan dong Ini pilih buka ya Bukan roti, buat roti Ini gimana? Ini mau dibuka Pisang tuh boleh juga pisang Iya Iya Sebentar tuh sabar 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 Ayo kita potong di dalam Nami ini Sinten Pak Sodik Pak Sodik Kotor Pak Sodik Dipotong aja? Iya Boleh Kita bersihin Itu ditutup dong Pak Sodik Sampun ma'am dereng 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 Nanti kita makan sama-sama ya Ya Gondol aja Gondol aja Gak apa-apa Gondol Gondol aja Sini Papa yang anu dulu Yang kumisnya Gak apa Gondol Bismillahirrohmanirrohim Gondol 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 Bayangkan ya 40 tahun Ayo Duk Setar Yang kong-kong Nanti Magutnya Ayo duduk dulu Bismillahirrahmanirrahim 40 tahun Bapak ini harus tinggal di dalam kerangkeng bambu Air minum sudah disiapkan air minum sama kue makanan apa disiapkan nanti Bapaknya kita akan ajak ke depan Karena selama 40 tahun Bapak ini enggak pernah keluar ibu-ibu Kok ini semua ibu-ibu semua ya enggak ada bapak-bapaknya Loh iya tuh semua Masya Allah 40 Terus terakhir terakhir ini marah gitu ya bu ya Oh Pak RT siap Pak RT Pak RT Pak RT ini enggak hanteng dia ya Ayo Mas Pak RT ya Pak salaman dulu Pak sama saya pak Pak nanti saya balik lagi kesini sama itu ya sama ibu itu nanti Nanti Pak nanti saya balik lagi kesini sama itu ya sama ibu itu nanti nanti Kalau mungkin warga disini ada yang mengalami gangguan kejiwaan nanti saya akan ajak dokter spesialis jiwa kesini Ya mungkin satu minggu lagi ya mbak ya Ke mbak itu Ini Ini Kalau dia ada orang tuanya gitu ada perhatian ya pak ya Iya masalahnya Jadi mas ini yatim piatu Terus kurang lebih Ini Tadi ada yang ngomong 40 tahun ada yang ngomong hendak sampai Yang jelas Kalau ini belum lama Belum lama Ini mungkin sekitar 2 atau 3 tahunan 2 tahun Namun sakitnya memang sudah lama pak ya Sudah-sudah seperti ini Sudah mas Nomornya ya Parahnya sampai di kerangkeng ini pak 2 tahun 3 tahun lebih ya 2-3 tahun Wah ganteng malian Ayo Sudah Ayo Ayo Teriak-teriak karena memukul-mukul gitu loh pak Nah Jadi nanti kami Teriakan-teriakan Nanti kami sampaikan kepada pak RD Juga ke para tetangga bahwasannya Insya Allah nanti kami datang ke sini Dengan membawa dokter spesialis Dan nanti akan dilakukan penanganan lebih Bagus ya Meskipun pihak keluarga tadi agak kurang berkenal Ya karena memang Tetangga yang merasa Anu ya Terganggu Terganggu nya kayak apa pak Memang teriak-teriak Teriak setiap hari Kadang malam itu gak bisa tidur Tetangga sini Teriaknya dorok-dorok Oh gitu Kasih menyebutkan yang gak Pantas itu Ya sudah Ayo kita anu Terus ini kalau mau kita mandikan dimana ya Oh disitu Eh dimana Oh ini Ini bisa nyala gak ini Situ aja Boleh Ada air gak disitu Ya sudah Oh boleh Coba tinggalin pak Ini sudah mau makan Alhamdulillah Sini Pak Sicek sini Agak sini pak Enggak Iya disitu Disitu Biar anu Ayo Ayo Belum pak Ayo mas Faris Ini agak Bapaknya agak diginikan Sini Ambilkan kaos ya Kaos jangan Jangan baju Kaos Ya ambil kau Ayo Ayo Jangan Ayo 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 Dibuk Ayo Jangan Ayo Tadan selamat menikmati ya enggak papa emang airnya dulu kok siap Pak ya siap ya nanti copot ya ambil sandal mas 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 enggak bengi gue bengi air kaosnya rokok ya rokok minta rokok ayo dilepas celananya enggak enggak papa enggak papa gua 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 x Gerry enggak it так enggak papa ini loh aslinya sehat ya kalau ada perhatian keluarga enggak enggak seberapa kayak gini kali ya teman-teman semuanya Alhamdulillah eh Pak Sitiq sudah berhasil kita mandikan ya terus kami akan datang lagi ke sini karena kami tadi sudah janji sama Pak Erting ya Pak kami juga janji ke ini Pak Rt-nya ya Pak RT ini di video sebagai bukti bahwasannya bener Bapak ini meresahkan meresahkannya kayak apa Pak ya meresahkan tetangga teriak-teriak seperti orang gila seperti itu Oh gitu kalau malam meresahkannya lah ini tadi ya jadi tadi saya sudah sampaikan ke ibunya tadi bahwasannya kami akan datang lagi ke Tulungagung dengan membawa dokter spesialis kejiwaan jadi nanti kalau memang perlu dilakukan injeksi ubat segala macam itu nanti seluruhnya dokter yang akan melaksanakan bukan kami ya dukung terus kegiatan kami dan sekali lagi saya mohon maaf apabila Ayan untuk kita reihan belajar peduli bersama kami purnama belajar baik mungkin ada salah ucap salah omong tinggal aku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doanya mudah-mudahan kami secepatnya akan datang kembali lagi ke Mas Sitiq ya kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh